Yo what's up guys, back again with me What's up guys Ini gue mau ngenalin temen gue Temen seperjuangan Pokoknya wah, perjuangan muat lah dari kecil ya Dari kecil, tawuran, partneran Parah deh pokoknya deh Gue kebetulan hari ini nemu partner Partner gue emang partner dari kecil Jaman gue, kita lahir bareng gue masalah Beda bidan sih dia Di bidan gue didukung Gue mau Melanjutkan visi misi gue di Youtube Anja Dan misi gue yaitu Menjadi pranker sejati Jadi hari ini gue mau nge-prank Mau nge-prank apa ya? Rencananya sih kita mau nge-prank Sekarang emang lagi jamannya Sneakers kali ya? Belum sebelumnya kan gue juga pernah upload Tentang sneakers, sepatu Kalau yang gak ngerti sneakers, sepatu pro ATT dan sebagainya Pokoknya kita mau ke fanstore Pake sepatu fans yang Insya Allah asli Ini fansnya Ya mungkin bisa dibilang sih Fans yang rare item lah Mendingan kita tunjukin dulu ya Kita unplastik dulu Karena bentuknya bukan box Ini plastik Kita unplastik dulu Order langsung guys Nah ini langsung import Dari negeri aslinya fans Yaitu Zimbabwe Wah gila anjay Cari banget sumpah Wah ini rare sumpah sih Ini full set Ini perbedaan yang paling mencolok Itu kalo fans asli Dalamnya ada tulisan demi Allah asli Iya kalo yang asli sih biasanya gitu ya Ya ini langsung aja nih Sepatunya nih Gua mau semacam Buat kalian yang emang belum tau Ini tuh sepatu KW ya KW super parah Super parah Super parah ini Pokoknya gue nanti rencananya sih gini Gua mau ke fanstore Pake sepatu ini Bareng temen gue nih Kenalin dulu kali nama gue guys Nama gue Rian guys Oh Rian Follow IGnya Subscribernya banyak juga nih Satu M Follow aja IG gua Sekalian Kita review aja dulu kali sebentar ya Review tentang sepatu ini nih Jadi sepatu ini Gak susah sih dapetinnya sebenernya Ditukang luak aja banyak loh disini Nih gua beli harga 35 ribu Liat aja nih Dari bahannya Mungkin Wow Jastripnya nih Indah banget Indah banget Lurus bay Lurus Lo gak trek-trek kemayaran gitu kan Lurus gitu anjay 500 meter ini ada nih Parah parah ya Insolnya Ultraman Bukan Ultracross Ultracross ya Ultraman ini Insolnya Ultraman tuh Bukan Ultrabus juga Kode waffle gak ada Gak ada Ini liat bawahnya nih begini Tarah deh Tarah pokoknya ini Kalo Orang fanstore gak ngerti Kebangetan Ntar gue yang mecat deh Gue mau tes juga Sekalian Jadi nanti ke storenya itu Pake spokat ini Belaga bego Apanya kita bego bener sih Bego sih Pengen liat aja sih ekspresi mereka Kayak apa gitu Dan mudah-mudahan bisa mengedukasi kalian Perbedaan tentang sepatu ori dan kawai Perbedaan kualitas harga dan sebagainya Jadi takutnya kalian juga ketipu Beli barang KW Dibilang abang-abangnya Ori gitu kan Padahal ngeluarin duit Udah mahal-mahal gitu Sering banget Sering banget Di Instagram gitu sih Ditulisnya Ori Harganya 350 ribu Sayang menurut gue Beli barang KW Dengan harga 350 ribu itu Mendingan beli brand lokal Kayak Piero Atau apa Malahan ada yang Yang bagus banget Worth division Worth division Itu mirip banget dengan fans Ya mendingan itu menurut gue Daripada lo beli fans KW ya Mendingan worth division itu Jatohnya maksain bro Iya Itu keren sih worth division Oke Kita langsung caw aja gimana nih Oke Udah ready? Kita langsung ke TKP aja Mental lo siapin dulu Siap mental, siap fisik, siap tenaga Pokoknya siap dibully pokoknya Siap di Mudah-mudahan videonya bisa beredukasi Tonton sampe akhir ya kalo bisa Jangan diberhentiin sampe sini aja Udah kita caw dulu ya Fresh Boys on the track Seri klasiknya ada? Seri klasiknya belum ada Oh Paling yang klasiknya gak ada semua gitu? Iya Yang klasik belum ada klasik 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 Kayaknya sih OS Kayaknya sih OS Yang ada strip-stripnya gitu ya Kayak gini gitu ya Kayak klasik langsung Kalo ini? Yang ini? Iya Kalo itu bukan mas Eh bukan mas Tapi kalo disini yang dijual pasti ini ya? Ori kan ya? Iya lah Iya sih Ori kan Boleh liat-liat dulu kan ya? Iya Yang CES 42 adanya yang apa ya? 42 Lo nyaranya model apa? Apa aja sih? Adanya apa yang 42? 47 49 49 ya? Iya Ini 42 nih? Iya Coba coba dulu gak? Bekerja Lagi gue dulu Lagi Lagi Ini Masanya Ini Masanya Kembali Emang bedanya yang Ori sama yang KW apa mas? Ya Bedanya yang Ori sama yang KW Bedanya Iya bedanya Bedanya apa ya bang? Kalau... kalau yang KW biasanya lebih besar terus kalau yang KW kaya gitu terus kalau mau yang lebih detail lagi kalau yang detail lagi mah kalau misalnya lo cek pakai yang alat uang palsu tuh ultraviolet untuk size-nya nanti kalau yang Ory dia ada hologramnya hologram fans kecil-kecil kalau yang KW ini kalau yang gue pakai ini Ory nggak ya premium ya masa sih dari sini aja udah ini banget ya kita nggak pakai tapi katanya pas gue beli ini Ory lho? belinya cuman online iya kalau omnya ada rada-rada ini sih ketahuan juga pertama kalau mau tahu atau nggak di online itu lo lihat harganya kalau harganya dibawah harga oh berarti ini gue kawin nih ya aduh premium katanya jabmer lah japan market lah kayak gitu-gitu enggak ya 35 ribu sih 35 ribu ini dia klasiknya aja klasik paling kurang disini 549 549 mahal ya? iya jab partner ya di atas ya nanti gue ketipu dong ya kalau mau beli Ory ma datang ke toko kalau mau lewat online ya harganya di atas harga toko kalau sebenarnya lo udah megang lo udah megang harga toko itu berapa yang mau lo cari harga toko-nya itu berapa kalau lo belum tahu harga toko-nya ya kalau lo belum tahu ya harus harga hasilnya oh iya ya udah makasih deh ya mas ya ya udah makasih ya makasih ya makasih ya Jendet, 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 jendet. Palkor, palkor. Ternyata mas-masnya tahu bro kalau ini kawe emang parah sih. Kawe banget soalnya ini. Pasang kawe. Gue anak trans yang disiap. Serta sih susun. Ya. Apa-apa kan ya gue masuk ke Youtube? Nah, gak apa-apa. Habisnya apa ya? Banyak kan yang gitu. Ya, banyaknya gitu. Makanya gue juga mau bikin. Apa kayak yang gue sendiri gitu. Makanya juga pengen-pengen saya. Iya, bikin abis yang abis yang abis yang awam. Tapi ketakut banget sih ini ya. Ini sih. Sebenarnya memang yang super-premium itu mungkin gak seru kali ya. Iya, gak mencolok, gak mencolok. Pas sudah datang juga kan kayaknya masih udah ngeliat ini kali ya. Iya, iya gue ngeliat, gue ngeliat. Sadis sih. Ya, makasih ya. Ya, siap. Makasih ya. Ya, jadi gimana menurut kalian? Kalau gue mau wawancarain Rian dulu sih sebenarnya. Gimana pengalaman pertama kali ini? Ini pengalaman pertama kali gue nge-prank, ya kan? Nge-troll juga lah sekalian. Gue, aduh, perasaan gue tuh deg-degan gitu loh. Bukannya gue sombong sih. Gue gak biasa pakai sepatu KW bro. Anjay. Tapi disini gue dipaksa seru pakai sepatu KW. Ya kan? Buat ke fansnya langsung. Pake sepatu KW. Wah, gila. Expressi mereka gimana? Expressinya. Itu tau gak lo? Satu fanstore langsung ngeliatin gue semua. Ya, lo bisa liat sendiri di videonya lah. Iya. Pokoknya seru. Pokoknya lo harus nonton sampai habis sih. Ya. Gila, gila. Benar, gila. Ampe gue tuh, beset. Ampe dikeroyok gue sama semuanya. Menyatakan kalau sepatu itu premium sepatu yang lo pake. Ya, pokoknya seru sih. Hikmahnya asik. Hikmahnya tuh. Hikmahnya. Lo jangan pernah pakai sepatu KW ke fanstore, anjay. Itu hikmahnya tuh. Malu lo, anjay. Gak cuma ke fanstore, men. Sekarang orang juga udah banyak juga yang ngerti. Antara sepatu KW dan Ori. Apalagi KW-nya KW busuk tadi. Iya, KW-nya KW parah banget. KW-nya, anjay. Jadi, kalau lo emang gak mau malu sih ya. Sebaiknya lo mengerti. Sebaiknya lo mengerti, gitu. Iya, benar. Jadi, malu lah. Thanks-in menurut gue sih. Iya. Mungkin itu aja ya. Iya, ngapain? Pokoknya intinya jangan gunain barang KW. Iya, kalau daripada lo beli KW yang ratusan ribu, mendingan lo beli Ori brand lokal. Yui. Iya, mending gitu aja. Contoh, gue sekarang udah mulai belajar pake brand lokal lah. Asih. Karena sebelumnya brand gue gak ada yang lokal sih. Interlokal semua. Tapi itu sih kembali ke diri kalian masing-masing sih. Terserah, ya kan. Kita kan cuma ya semacam kayak mengedukasi. Masa iya, lo gini loh karya orang ya kan. Dibajak ya kan. Coba lo, lo kayak gitu karya lo dibajak orang lain lo pasti gak bakal mau. Pasti sakit hati kalau lo sebagai karyawan, eh karyawannya. Sebagai penciptaan karyawan. Sebagai penciptanya. Sebagai penciptanya. Belajarannya lo harus menghargai karya orang lain. Sebenarnya tujuannya sih ngeliat ekspresi mereka gitu loh. Ternyata beneran emang parah ekspresi mereka. Gila, satu setor ngeliatin gue. Karena kita gak mungkin pake sepatu ini. Enaknya diapain ya? Enaknya diapain ya. Jadi daripada dibakar kan gak manfaat. Mungkin di luar sana ada orang yang lebih membutuhkan. Ya ini bukan duit gue sih, duit dia. Dan ini inisiatif dia. Jujurnya kalau gue sih males beli-beli. Sayang gue duitnya. Orangnya sneakerhead nih. Benci banget sama yang namanya kawai-kawai gitu ya. Malah ada tetangga sebelah yang sampe dibakar ya kan. Daripada gak berguna kan. Jadi mendingan kita kasih ke orang yang membutuhkan. Karena gak semua orang itu ibaratnya. Semua itu untung kita gitu. Ya, gak semua. Makanya lo tetap bersyukur deh. Yang masih bisa punya sepatu original. Punya sepatu original. Lo harus bersyukur yang gak punya sepatu original. Tapi duitnya ada ya. Lo harus introspeksi diri. Yo ee. Sampai kapan bro seperti ini tuh. Yo ee. Sampai kapan bro. Mungkin itu aja video kita hari ini ya. Mungkin ada video. Gue sih ada kayaknya ada project bah. Bukan project baru emang gue sebagai prankers. Dan gue ada crew disini. Kayaknya gue bakal bikin video prank-prank selanjutnya. Kalau emang lo seneng dia collab sama gue. Ya lo komen aja deh. Dengan collab dengan Bang Ganteng ini kan. Iya collab sama gue. Lo komen aja. Apalagi jangan lupa di subscribe. Ya gitu di like juga. Gak usah sih le. Yang penting lo nonton aja sampe abis dah. Nonton aja sampe abis. Atau lo bisa kasih saran nih. Lo gak usah subscribe. Yang penting lo setiap gue upload lo tonton gitu aja. Ya kali lo mau kasih saran juga. Next kita bakal gimana. Nah itu dia. Gue orangnya suka tantangan. Jadi lo mau kasih tantangan ke gue. Boleh. Ntar gak bakal gue terima sih. Gue saring dulu. Pokoknya gitu aja sih. Thank you for watching guys. See you in the next video. And bye-bye. Sub indo by broth3rmax